Halo Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel youtube Tuan Pemula oke Bro kali ini saya akan berbagi tips cara merubah output trafo ya Bro oke untuk trafonya seperti ini sudah tidak ada tulisannya kalau dilihat dari kecilnya mungkin ini hanya 3 ampere Bro namun kalau pun 3 ampere biasanya tulisan pada bodinya itu biasanya tertulis 5 ampere itu salah satu trik market Bro oke langsung saja Bro untuk cara merubah output trafo itu cukup moda Bro pertama-tama kalian harus mengukur terlebih dahulu output tersebut disini ada dua output yang atas ini adalah output CT 24 CT dan yang bawah ini adalah output extra Bro jadi antara yang bawah dengan yang atas ini tidak terhubung sudah saya lakukan pengecekan menggunakan avometer sebentar saya contohkan oke ini avonya posisikan pada skala ohm ya Bro atau skala tante sama aja kemudian salah satu prop taruh aja di salah satu pin dari trafo oke jarum bergerak satunya pun jarum bergerak tidak koslet ya satunya juga jarum bergerak ini satu jalur berarti ini adalah CT bagian tengah dan ini tegangan yang dan untuk yang output yang bawah tidak bergerak ya Bro artinya ini tidak satu tidak satu lilitan ini adalah lilitan extra di bawah nah terlihat bergerak ya oke selanjutnya setelah kalian ketahui bahwa ini adalah lilitan extra dan ini adalah lilitan output CT nya maka langkah selanjutnya adalah mengukur kita colokkan pada PLN sebentar kita letakkan pada CT nya salah satu prop nya kita letakkan pada CT posisikan avo pada skala volt AC karena tegangan disini adalah tegangan AC maaf ini sudah terbaca 0,2 volt ya kalau sudah oke selanjutnya hidupkan hidupkan kemudian cowokkan kemudian kita ukur oke terbaca 24,6 volt ya Bro 24, itu kemudian yang sebelahnya juga nah sama 24, sekian 24 sama sama 24, sekian naiknya ini disebabkan oleh naik turunnya tegangan PLN ya Bro oke setelah terbaca seperti itu maka kita catat terlebih dahulu Bro oh sebelumnya akan saya ukur bagian bawah juga berapa volt ya oh 9 volt Bro berarti ini cocok untuk kipas 12 volt DC oke 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 selanjutnya kita catat ya disini tadi terbaca 24 anggaplah kita pukul rata di 24,5 CT 24,5 dan untuk bawahnya 9,5 volt setelah kita catat maka selanjutnya kita buka kita buka bagian kern ini paling sedikit susah untuk membuka ini nanti akan saya tunjukkan saya longgarkan terlebih dahulu saya cabut satu dulu oke seperti ini untuk bautnya sudah saya buka setelah bautnya dibuka maka kalian gunakan cutter atau pisau seperti ini karena biasanya kernnya ini disiramin ini ya Bro insulating furnace agar trafo itu tidak gerak tidak getar maka kalian bagian pinggirnya ini diginikan dulu ini sudah saya sudah saya lakukan ini saya sekedar memberi contoh seperti ini setelah longgar baru kalian cari benda yang tipis kalian keluarkan satu ini terlebih dahulu bebas mau kalian keluarkan yang pinggir dulu yang tengah dulu yang penting bisa keluar nanti setelah keluar satu atau dua pitch ininya itu akan lebih mudah oke saya lakukan dulu ini agak susah soalnya tidak bisa di video yang penting saya memberikan contohnya saja oke Bro seperti ini dia ini sudah ada yang terbuka ya Bro itu kalau sudah ada yang terbuka seperti ini ini akan lebih mudah Bro tinggal sediakan palu untuk getok-getok seperti ini ini dia akan akan longgar nantinya Bro ini namun tetap cutter atau pisau untuk mempermudah karena disini masih ada lemnya ya Bro ini lekat gara-gara lem oke caranya cara ngebukanya seperti itu Bro ini lekat gara-gara lem Bro oke caranya cara ngebukanya seperti itu Bro nah nanti lanjut setelah ininya terbuka baru saya video lagi oke Bro hasilnya seperti ini ya setelah semua karen terbuka cukup bagus ini karennya Bro oke selanjutnya ini kan yang mau dirubah bagian outputnya Bro jadi yang mau dirubah ini ini mau saya kecilkan tegangannya yang asalnya 24 mau saya rubah ke 20 sesuai kebutuhan saya eh ke 18 City Fold nanti kalau muat tetap semuanya dimasukkan lagi namun kalau tidak muat nanti semuanya saja caranya siapkan pen disini eh sebelum kita bongkar tadi kan sudah kita tulis keluar tegangan 24,5 CT 24,5 selanjutnya kita bongkar ini sebentar ini ada sempungan ini kita bongkar kita hitung berapa jumlah lilitan dari lilitan ini ke City berapa nanti dari City ke sini berapa kemudian kita tulis lagi seperti ini dia ini bagian lilitan ekstranya ya Bro lilitan ekstra kemudian ini ya ini bagian input jadi inputnya gak perlu kita rusak kita tekuk saja ke atas seperti ini nanti biar senang ngembalikannya kita bongkar kita ambil bagian outputnya saja tentunya yang untuk lilitan ekstra ini ini juga harus kita singkirkan terlebih dahulu untuk mempermudah dan memang tidak bisa tanpa kita bongkar dan kalau misal kata nanti tidak muat di lilitan ekstranya saya memang tidak butuh lilitan ekstra ini Bro untuk cara hitungnya sendiri kita lihat Bro semisal ini dimulai dari sini maka kita buka antara ngelilit dengan ngelepas itu sama juga Bro kita mulai dari sini berarti ketika ke sini itu sudah 1 2 3 terus seperti itu Bro dan untuk lilitan ekstranya itu Bro kita sudah saya bongkar itu terhitung 32 lilit Bro 32 lilit lilitan ekstra ya Bro ekstra ini menghasilkan tadi 9,5 volt jadi tinggal dibagikan antara 32 lilit bagi 9 volt nanti berapa lilit selanjutnya tinggal kita bongkar bagian yang akan saya rubah yang saya utamakan adalah lilitan yang ini ya Bro ini cukup bagus trafonya Bro namun saya tidak tahu ini merknya apa tapi saya akui memang untuk trafo ini memang betul-betul cukup bagus karena lilitan primernya saja ini sudah lumayan besar Bro jadi kemungkinan besar ini sudah 3 Ampere morni Bro kita lakukan hal yang sama pada saat menghitung pada lilitan ekstra Bro kita buka kita buka berarti sampai sini ops 1 2 seperti itu cara hitungnya Bro oke Bro setelah semuanya telah kita ketahui bahwa oh maaf ini sudah saya sudah saya bongkar dan sudah saya hitung jumlahnya semuanya terhitung 88 lilit CT kemudian 88 lilit lagi nah untuk mengetahui berapa lilit nanti perfolnya kita bagikan terlebih dahulu Bro 88 bagi 24 88 bagi H bagi 24 3,7 ya Bro 3,7 3,7 3,7 kemudian tadi 32 lilit ini hanya sekedar mencocokkan ya Bro 32 lilit dibagi 9 volt 32 bagi 9 oke 3,6 jadi memang untuk per lilitnya itu sekitar 3,6 atau 3,7 per voltnya Bro 1 volt setiap 1 volt itu 3,7 lilit oke karena kebutuhan saya disini mau saya buat 18 volt CT jadi ini nantinya akan seperti ini 3,7 kali 18 sama dengan dapat berapa lilit nantinya 3,7 3,7 dikali 18 oke nanti dapat 66 lilit ya Bro 66 66 lilit kemudian dikeluarkan berarti berarti nanti ada tersisa sekitar 22 lilit lagi Bro jadi ini nanti akan jadi 18 18 CT 18 dan juga 24 CT 24 oke lanjut pada pada itunya Bro pada pelilitan untuk cara lilit ulang lilit ulang total ya Bro cara menentukan itu sudah saya upload pada video saya yang sebelumnya nanti link videonya akan saya sertakan di deskripsi video oke ini yang lupa tadi Bro enggak di enggak ditulis arah lilitannya oke Bro langkah selanjutnya kita tetap kita gunakan email yang sama ya Bro kawat yang sama kita mulai kalau kita mulai dari sini maka nanti dihitungnya dihitung satu ketika sudah sampai sini lagi Bro dihitung satu ketika sudah sampai sini lagi jadi gulung trafo lilit trafo kalau kota ini cukup muda ya Bro nah seperti ini nantinya oke ini di dikatkan sini dulu cukup enggak satu dua tiga empat lima betul cukup nanti seperti ini Bro usahakan kalau habis dibongkar seperti ini harus benar-benar rapat lagi Bro untuk cara lilitnya seperti ini ini sudah terhitung satu ya Bro satu lilit kemudian dililit lagi sampai sini dua lilit seperti itu jadi cara menghitungnya terus seperti itu Bro oke saya jeda biar tidak itu soalnya ini butuh kerapatan agar saya juga fokus dalam menghitung oke Bro setelah lilit ulang dan betul-betul hampir enggak muat ini Bro ini dia jadi ini nantinya CT 18 24 selanjutnya proses pemasangan keren Bro pemasangan keren pun harus satu lembar satu lembar ya Bro dengan cara di sling-sling yang ini yang E kemudian di sini I eh lanjut E nya ditaruh di sini kemudian E nya di sebelah sini terus begitu seterusnya Bro nah jadi disini hanya sedikit-sedikit saja contohnya ya Bro karena saya tidak kurang begitu mahir kalau buat video panjang Bro matikan oke Bro ini hasil setelah dililit ulang dan juga keren semua sudah terpasang ini dia sudah ada 1 2 3 4 5 jadi ini CT 18 18 kemudian yang ini yang 24 tadi cuma saya kurangin 2 lidit kemungkinan tetap 24 yuk kita cek nah 18 koma 7 ya Bro 18 18,7 disini pun 18,7 oke mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih